Didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo menyaksikan proses vaksinasi bagi sektor dunia pendidikan yang berlangsung di SMA Negeri 70, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan vaksinasi COVID-19 secara nasional bagi guru, tenaga pendidikan, dan dosen mulai dilakukan dan diharapkan dapat terlaksana di seluruh provinsi secara merata. Saat meninjau, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan sebanyak 5 juta tenaga pengajar akan menerima suntikan vaksin COVID-19 paling lambat bulan Juni mendatang. Dengan pemberian vaksin bagi tenaga pendidik, para guru diharapkan siap untuk pembelajaran tatap muka saat tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang. Diharapkan nanti setelah Provinsi DKI Jakarta, semua provinsi juga melakukan hal yang sama. Karena tenaga pendidik, kependidikan, guru, ini kita berikan prioritas agar nanti di awal semester ke-2, pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan. Dan targetnya pada bulan Juni nanti 5 juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan semuanya insya Allah sudah bisa kita selesaikan sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali. Pada tahap ke-2 pemberian vaksin, pemerintah menargetkan 38.513.446 orang yang menjadi sasaran untuk disuntik vaksin COVID-19. Selain guru, tenaga kependidikan, dan dosen, suntik vaksin juga diberikan bagi pedagang pasar, tokoh, dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat negara, jurnalis, serta atlet.